Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz-Ustadzah. Berikut adalah video panduan mengisi berita acara setelah melaksanakan pembelajaran daring. Baik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengunduh atau mendownload rekap daftar kehadiran santri di LMS. Caranya, silakan Ustadz-Ustadzah bisa membuka e-learning.asalam.org.id menggunakan user masing-masing. Pilih login, kemudian masuk, dan jika sudah masuk, selanjutnya adalah kita memilih mata pelajaran dan juga kelas yang akan dibuatkan berita acaranya. Misal, saya akan membuat berita acara untuk mata pelajaran biologi kelas 10. Nah, jika sudah ketemu kelas yang akan dibuatkan berita acaranya, kita klik. Lalu, jika sudah kita pilih daftar hadir atau attendance, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Terdapat beberapa menu di attendance, kita pilih menu export, lalu kita scroll ke bagian bawah, kemudian ada pilihan download in Excel format. Kita pilih ini, kemudian kita klik OK di bawahnya. Setelah unduan berhasil, daftar kehadiran telah di-download, lalu kita buka. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan mengurutkan santri yang hadir dan juga nama-nama santri yang tidak hadir. Caranya adalah kita blok kolom di bawah student ID hingga presentase dan seluruhnya kita blok. Ingat, yang kita blok itu adalah daftar namanya saja. Artinya, bagian judul-judulnya atau di bagian atas seperti student ID hingga presentase tidak kita blok. Setelah di-blok, kolom tersebut kita short atau kita urutkan agar diketahui santri yang tidak mengisi daftar hadir. Caranya adalah pilih menu home pada bagian kanan atas, kemudian kita pilih menu short and filter pada sisi sebelah kiri. Kita klik, lalu akan muncul beberapa opsi. Kita pilih custom short, sehingga akan muncul menu seperti ini. Ada add level, delete level, copy level, dan lain sebagainya. Kita pilih short by. Kita ketikkan, maka akan muncul beberapa opsi. Yang pertama kita pilih tanggal pembelajaran daring, yaitu tanggal 14 Agustus di sini. Kita klik. Kemudian selanjutnya kita add level, sehingga akan muncul kolom baru bernama then by. Di sini kita pilih untuk yang selanjutnya adalah pilih short name. Kemudian ulangi sekali lagi add level, kemudian kita pilih yang ketiga, yaitu first name. Kemudian kita klik ok, sehingga semuanya sudah diurutkan daftar nama-nama santri yang tidak mengisi daftar hadir. Misalnya, pada kelas 10 IPA 1, terdapat 6 orang anak yang tidak mengisi daftar hadir. Kita bisa beri warna sebagai pembatas antara kelas 10 IPA 1. Kemudian 10 IPA 2, terdapat 6 orang anak yang tidak mengisi daftar hadir. Kita bisa beri tanda warna juga yang berbeda, misal merah. Dan untuk 10 IPA 3 semuanya hadir karena di sini tidak ada data. Kemudian untuk 10 IPA 4, ada 1 orang anak yang tidak mengisi daftar hadir. Kita beri warna. Setelah kita mendapatkan daftar nama santri yang tidak masuk, selanjutnya kita buka link berita acara yang sudah dibagikan di grup telegram. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan form berita acara di link grup telegram. Jika sudah, kita isi satu per satu. Yang pertama adalah nama guru. Silahkan pilih, kemudian cari nama ustadz-ustadzah. Kemudian jika sudah ditemukan nama ustadz-ustadzah, kita klik. Kemudian kita isi kolom selanjutnya, yaitu tanggal pembelajaran daring itu dilaksanakan kapan. Kita bisa mengklik icon gambar kalender di sebelah kiri. Kemudian kita pilih tanggal pembelajaran daring yang sudah dilaksanakan tanggal berapa. Misal tanggal 14, kita klik. Selanjutnya, pilih kelas berapa yang akan dibuatkan berita acaranya. Yang pertama, misal 10ipas 1, kita pilih. Kemudian mata pelajarannya kita isi, biologi. Kemudian jam pembelajaran, jam berapa, jam pertama atau jam kedua, kita pilih. Selanjutnya, untuk jumlah santri kelas, itu tidak perlu dihitung, karena di sini kita tinggal memilih kelasnya, di situ sudah ada jumlah anaknya. Misal 10ipas 1, ada 35 anak. Kita klik. Kemudian kolom di bawahnya jumlah santri yang tidak hadir. Ini harus kita ketikan. Kita bisa melihat data dari Excel yang sudah kita download sebelumnya. Untuk 10ipas 1, ada 6 orang anak yang tidak mengisi daftar hadir. Maka kita tuliskan atau kita ketik angka 6. Kemudian kolom berikutnya, nama santri, keterangan sakit, kita lewati. Keterangan lain juga kita lewati saja. Dan yang perlu diisi adalah nama santri tanpa keterangan, yang sudah kita dapatkan dari Excel yang sudah kita unduh. Kita kembali lagi ke Excel, kita tidak perlu menuliskan satu persatu nama-nama santri yang tidak masuk. Tapi kita bisa copy dari bagian Excel yang sudah kita unduh. Caranya kita pilih kelasnya tadi ipas 1 semua, ada 6 orang. Kita copy. Caranya bisa ctrl C atau bisa klik kanan kemudian copy. Kemudian kita tempel atau kita paste di bagian nama santri tanpa keterangan. Caranya bisa ctrl V atau bisa juga klik kanan kemudian pilih paste. Sehingga nama-nama santri yang tidak hadir tanpa keterangan sudah otomatis akan terisi di situ. Selanjutnya yang terakhir kita klik kirim. Dan tampilannya akan seperti ini. Jika tampilannya sudah berupa berita acara tanggapan Anda telah direkam, itu artinya berita acara Ustadz-Ustadzah sudah berhasil dibuat. Silakan Ustadz-Ustadzah bisa mengulang lagi untuk kelas lainnya untuk dibuatkan berita acara. Jadi berita acara ini dibuat per kelas. Baik Ustadz-Ustadzah, demikian panduan pengisian berita acara pembelajaran jarak jauh untuk MAPPMI Asalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!